Syedara Lun ada 40 pemain kelahiran Luxemawai Aceh yang berkarir di Liga Qatar. Siapa saja mereka? Berikut informasi selengkapnya. Syedara Lun, sosok Abdurrahman Iwan, mendadak menjadi sorotan setelah ikut andil membawa tim Neskotor U17 lolos Piala Asia U17 tahun 2023. Para netizen Indonesia pun ramai-ramai mengulik asal-usul pemuda kelahiran Doha 14 Agustus 2006 ini. Tidak berhenti di situ, warganet Indonesia juga kepo dan mencari tahu keberadaan para peserpak bola asal atau keturunan Indonesia di negara teluk yang kaya minyak itu. Ternyata saat ini ada 4 pemain berdarah Aceh yang sedang berkarir di Liga Qatar musim 2022-2023. Keempat pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Liga Qatar ini adalah kelahiran Luxemawai Aceh. Siapa saja mereka? Yuk check it out! 1. Andri Syahputra Andri Syahputra merupakan pemain kelahiran Luxemawai Aceh pada 29 Juni 1999. Angkat kepalamu! Begitulah kalimat motivasi yang dibagikan Andri di bio Instagramnya at andri010. Penelusuran Serambi on TV, pemain berusia 23 tahun ini saat ini membela klub Liga teratas Qatar Al-Gharafa. Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini telah membela klub itu sejak tahun 2017 dan belum pernah berpindah klub sepanjang karir profesional di Qatar. 2. Muhammad Ali Jamin Rahman Muhammad Ali Jamin Rahman juga merupakan pemain asal Aceh yang berkarir di Liga Qatar. Saat ini, Ali Rahman berada satu klub dengan Andri Syahputra yaitu di Al-Gharafa. Website resmi klub itu, alharafa.com menulis Ali Rahman yang bermain di posisi pertahanan sudah membela Al-Gharafa sejak tahun 2019. 3. Ahmad Al-Khwailid Mustafa Ahmad Al-Khwailid Mustafa juga merupakan pemain kelahiran Lux Mawai pada 29 Januari 2000. Ia pindah ke Qatar sabur usia 5 tahun dibawa oleh ayah dan ibunya Mustafa Ibrahim dan Yulizar Syamsuddin yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan Migas. Khwailid melakukan debut profesionalnya di Qatar Stars League sebagai pengganti Al-Duhail ketika Al-Sard pada 9 April 2021. Karir sepak bolanya di Qatar dia rintis ketika masih berusia 10 tahun di tim junior Al-Duhail. Pada tahun 2020, ia bermain untuk tim Al-Duhail U23 dan memenangkan gelar Liga Qatar U23 sehingga kemudian dipromosikan ke tim utama. Saat ini, Khwailid memperkuat klub Qatar SC dengan posisi sebagai kelandang bertahan. 4. Fahri Agri Salah satu putera kelahiran Lux Mawai yang berkarir di Liga Qatar adalah Syafarizal Mursalin Agri. Dia tergolong pemain yang sudah malang melintang di sepak bola Asia khususnya di Liga Qatar. Saat ini, mantan pemain Persija Jakarta itu memperkuat klub Liga 2 Qatar Muayi Teresi. Fahri pindah ke Qatar bersama keluarganya ketika dia berusia 4 tahun. Fahri sendiri menjalani kuliah di jurusan International Business Management University Stanton Doha, Qatar. Karir sepak bolanya dia rintis ketika bergabung dengan klub junior Al-Khort. Fahri sempat dipanggil tim Nas U23 pada Januari 2011 untuk kualifikasi Olimpiade 2012. Ia juga sempat bermain untuk Persija Jakarta pada musim 2019-2020. Syedara Lun itulah keempat pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Liga Qatar dan merupakan kelahiran Lux Mawai Aje. Pilihan Demikian informasi terkini Syedaraan saksikan terus beragam informasi terkini dan menarik lainnya